Intro Ya Assalamualaikum Sedulur-sedulur Pencinta Bambu Unik Dersantara Ini saya lagi Di dekat rumpun Bambu Kuning Nah, kebetulan saya ini Dekat jalan kampung Sedulur Terus ngeket dulu Pada kesempatan ini Saya ingin membuka Satu Rahasia Sukses untuk Mencari Bulu Perindu Bambu Dalam hal ini Perindu Juga pemahaman Tentang jenis-jenis Bambu Tentu Karena tidak semua jenis Bambu itu ada Bulu Perindunya Kebanyakan Teman-teman Membolang Meyakini Bulu Perindu Banyak ditemukan Di Bambu yang Yang memiliki Takem Seperti Sabdo Atau Junder Ya, memang demikian Tapi itu juga Bukan satu hal yang Bisa dijadikan Patokan Pasti ya Karena semua Kembali lagi Pada resekinya Masing-masing Nah, pada video Saat ini Kali ini Ingin saya tunjukkan Rahasia sukses Untuk mencari Bulu Perindu Bambu Kuning Nah, begini Untuk Bambu Kuning Bulu Perindu Yang saya tahu Selama ini Itu tidak Berada di Pokok Bambu yang besar Sebelur Atau pokok utama Nah Seperti ini Ini pokok utama Nah, susah Bulu Perindu Ditemukan di Pokok utama Saya selama Bolang bambu Khususnya Bulu Perindu Tidak pernah Mendapatkan Bulu Perindu Bambu Kuning Di pokok Bambunya Nah, tapi Cobalah cari Sedulur Di ranting Atau di carangnya Sedulur Nah, lebih bagus lagi Carang yang Tumbuh Setelah Bambu itu Dipotong Terus tumbuh Carang Ya, itu Lebih bagus Sedulur Maksudnya Contoh Carangnya Segini Sedulur Nah, ini kan normal Bambunya Masih utuh Nah, ini Juga ada Tapi lebih besar Kemungkinan Bulu Perindu itu Ada di Carang yang tumbuh Setelah Batang utamanya Itu rusak Mati Atau dipotong Nah, pernah Saya kasih contohan Ini ya Sedulur Mohon maaf Karena ini Masih amatir Sedulur Kamera Atau apanya Jadi Kurang bisa Maksimal Dalam memberikan Contoh Ya, ini Contohnya Ini barusan saja Saya buktikan Kalau bulu perindu Di bambu kuning itu Ada di Carang Bukan di Popo Ya, ini Seperti ini Contohnya Nah, ini Nah, kalau Sedulur Memukan carang Bambu kuning Seperti ini Itu dicoba Aja Dilihat Karena Bulu perindu itu Kemungkinan terbesar Yang paling besar Kemungkinan terbesar Itu yang Adalah Ini Ruas yang paling bawah Naik Seterusnya Semakin menipis Kemungkinannya Biasanya Bambu kuning itu Di ruas bawah Atau bambu yang lain Itu Buntu Atau buntet Nah, setelah buntet Biasanya ada Itu sedulur Mungkin Sedulur-sedulur Atau orang-orang ini Males cari Bulu perindu Dipikir itu Mustahil Atau bagaimana Padahal itu Tidak sedulur Itu mudah sekali Dicari Kalau tahu Ciri-ciri khususnya Itu sedulur Ya, baik Tadi Sebelum saya videokan Saya sudah Cari satu Nah, ini sedulur Nah, ini Nah, ini Ini sama Sedulur Tadi di sini Nah, di sini Sedulur Di sini Saya potong Dan saya korek Dan nyata betul Nah, itu Nah, ini Bulu perindunya Nah, oke Ya, tidak selalu ada Sedulur Tapi kemungkinan besar Dengan pasti dapat Kalau cari bulu perindu Di Ini Di carang Ini juga berlaku Pada jenis bambu yang lain Tapi Yang lain ini Jenisnya ampel ya Ampel kuning Atau gading ini Atau ampel yang biasa Itu di carang Di pokok utama Sangat jarang ditemukan Kalau Memukan di pokok utama Begini Ini luar biasa Bulu perindunya Nah, khusus Bambu Bulu perindu Bambu kuning Itu di Carang ya Kebanyakan Yang saya gunakan Dan insya Allah Kalau perindu Di bambu kuning itu Lebih bagus lah Dari Pada Bambu Semis bambu-bambu yang lain Ya Energinya Atau apa Atau semacam Keyakinan Kejayaan orang Bambu kuning itu Miliki kuah Lebih bagus Jadi itu Sedulur Oke, itu Nah Biasanya kamera Kalau ditekatkan Lada Bulu perindu itu Blur Nah ini Blur Nah, blur kan Saya sudah sering kali Videokan Cooper di alam Pakai kamera ini Pasti blur Nah, seperti ini Tulur Kalau nyenengan Memukan ranting Bambu kuning Yang seperti ini Colong Coba dibuka Nah, ini kebetulan Yang Yang bawah ini Buntu ini Buntet Nah Ini bisa Dua ruas Satu ruas Begitu sedulur Nah Ketepulan ini Rantingnya sudah kering Nah, itu juga Seperti itu Nah, ini Ya Banyak Ditutupin Sedulur Cara mencari Bulu perindu Karena Ya, bagaimana ya Mungkin Biar Kelihatan Wah Itu Padahal Bulu perindu itu Kalau menurut saya Kemungkinan terbesar Adalah ruas Paling bawah Jadi, jarang sekali Ditemukan bulu perindu Di bambu manapun Di ruas Atau di Ketinggian Atau di Batang atas Jarang sekali Jadi, yang ada Bulu perindu Di batang kecil Atau besar Kebanyakan di ruas Yang paling bawah Pengungian terbesar Ada Seperti ini Nah, ini Kameranya Blur terus Mohon maaf Ya Oke Mohon maaf Nah Subhanallah Blur Blur Ya Yang jelas Ini ada Sedulur Walaupun kamera Yang tak bisa membaca Ini Kayak kena energi Seringkali Sedulur Kalau saya videokan Bulu perindu Kamera Pasti Blur Jarang sekali Utuh Tapi sekilas Kan panjendengan Sudah Tahu Itu ada Bulu perindunya Nah, ini Sedulur Oke Kemungkinan Di sini juga ada Nanti Saya coba lihat Biasanya Satu Dua Bahkan sampai Lima Subhanallah Kalau rezeki Juga ada Blur Oke Blur Saya akhiri Semoga Pemahaman ini Bermanfaat Untuk panjendengan Semua Yang mungkin Punya keinginan Bolang Bulu perindu Khususnya Bulu perindu Bambu kuning Oke Coba Dicobalah Jangan Apa ya Sabarlah Sedulur Kalau cari Bulu perindu Atau bolang Bambu kuning Memang dibutuhkan Kesabaran Insyaallah Pasti akan Menemukan Oke Akhirnya Saya mohon maaf Bila mana ada Kekurangan salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati